Terima kasih telah menonton Guys, setelah kemarin kita bahas situs liangan dari aspek pariwisatanya, maka kali ini kita akan bahas situs liangan dari aspek sejarahnya, yang telah terukir ribuan tahun berselang, termasuk denah layout yang masih banyak terpendam di bawah tanah. Gunung Sindoro yang telah mengukir peradaban ribuan tahun yang lalu sejak masa peradaban situs liangan peradaban yang hilang karena letusan hebat Gunung Sindoro. Masyarakat setempat yang ramah dari balik senyumannya memancarkan semangat yang tinggi, sama seperti nenek moyang mereka yang telah mengukir peradaban ribuan tahun yang lalu. Situs liangan sendiri adalah sebuah peradaban yang hilang dan mulai ditemukan kembali, membuka mata dunia bahwa di tengah rai ada Pompei Van Jaffa, yang jauh lebih tua dari Pompei di Italia sana. Sejarah Situs Liangan Sejarah Situs Liangan cukup tua, menurut Sugeng Rianto dikutip dari bukunya, Situs Liangan dan sejarahnya, peradaban Adiluhung di lereng gunung, Situs Liangan sudah menjadi kawasan pemukiman sejak abad ke-2 hingga abad ke-11 Masehi dan semakin eksis saat masa kerajaan, Mataram Hindu berkuasa. Keberadaan Situs Liangan sesungguhnya sudah mulai terkuak sejak tahun 2000 ketika seorang penduduk dusun liangan melaporkan temuan struktur balok-balok batu yang membentuk dinding teras atau talut tebing. Struktur batu itu ditemukan saat menggali tanah untuk fondasi rumah di lingkungan pemukiman dusun itu. Namun, selama beberapa tahun, temuan ini tidak cukup mendapatkan perhatian. Pada tahun 2008, para penambang batu dan pasir di dusun liangan melaporkan lagi temuan lain berupa batur dan pagar dari batu, kayu-kayu yang terbakar, biji padi, terkarbonasi, dan juga beberapa alat dari logam maupun keramik asing. Sejak itu, perhatian lebih besar diberikan pada situs itu. Hampir setiap tahun, tim arkeologi Balai Arkeologi Yogyakarta maupun Balai Pelestarian Jagar Budaya Jawa Tengah melakukan penelitian dan upaya penyelamatan. Sementara pada saat yang sama, proses pertambangan batu dan pasir terus berlangsung dalam skala intensitas yang tinggi. Pemukiman situs liangan yang terpendam di letusan Gunung Sindoro ini sempat dikaitkan dengan isi prasasti rukam yang ditemukan di desa Petarongan Kecamatan Parakan tidak jauh dari situs liangan. Dalam prasasti yang diterbitkan oleh Sri Maharaja Rake Watukara di Abalitung dan Berangka tahun 907 Masehi itu memang disebutkan adanya desa yang hilang karena letusan Gunung. Namun, tafsiran terhadap kemungkinan situs liangan adalah desa atau wanwa. Rukam yang hilang karena letusan Gunung masih diragukan. Diduga kuat wanwa rukam bukanlah desa yang hancur tetapi justru desa yang menggantikan desa yang hancur. Risalah sejumlah erupsi Gunung Api Sindoro terbaru berdasarkan pertanggalan absolut yang cukup meyakinkan. Dalam risalah itu setidaknya ada dua erupsi yang hampir sejaman dengan prasasti rukam. Keduanya hanya terpaut beberapa abad yaitu sekitar abad ke-8 dan abad ke-1. Semakin menarik ya guys. Yuk kita bahas denah layout dari situs layangan. Situs layangan terbagi menjadi beberapa bagian seperti talut, teras 1, pertirtaan, dan seterusnya. Mari kita bahas ya. Teras 1 Di teras paling bawah ini terdapat bangunan pertirtaan yang berfungsi sebagai tempat penampungan air guna upacara keagamaan. Bentuk bangunan pertirtaan sendiri cukup unik dan terlihat corak Hindu yang kental. Teras 2 Di teras kedua terdapat satu struktur batur dengan kaki tinggi sekitar 1,5 meter. Struktur ini sering disebut sebagai bangunan candi 1 dalam laporan penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta. Susunan batu-batu pada struktur ini masih sangat solid sehingga diyakini masih dalam kondisi asli bangunan pada masa itu. Teras 3 Di teras ketiga ini kita dapat melihat dua struktur batur disebut batur 1 dan batur 4. Bangunan tersebut hanya menyisakan bagian bawah dan beberapa nampak sudah mulai rapuh. Teras keempat melangkah ke teras keempat yang merupakan teras terbesar. Disinilah ditemukan enam struktur batur-batu. Lima struktur batur yang berukuran hampir sama sebuahnya menghadap ke Tenggara berdiri berjajar arah timur laut Barat Daya. Kelima batur ini terletak di bagian arah Tenggara halaman dekat dengan pagar balok batu. Ada satu lagi batur yang berukuran paling besar yang terletak di sebelah barat. Dimungkinkan struktur-struktur batur di teras keempat ini adalah candi-candi tempat peribadatan mengingat ditemukan juga ukiran relief pada batur. Teras 5 Di teras ini tidak terdapat bangunan dan bagian ini hanya berupa halaman teras sempit sekitar 3 meter. Teras 6 Teras ke-6 ini terdapat talut atau pagar batu dengan batu-batu bulat. Sebagian halaman teras ini telah dikikis oleh aliran sungai langit. Teras 7 Di teras ini terdapat talut yang berdinding balok batu persegi. Temuan tahun 2008 Sebagian besar talut ini sudah hancur akibat proses penambangan. Termasuk di talut ini pernah ditemukan lingga yoni tetapi karena pertambangan dan aktivitas pertanian teras ini sulit diidentifikasi dan banyak temuan artefak di teras ini sulit untuk dikenali. Sangat disayangkan ya guys! Tembok Situs Liangan Tembok situs ini membentang sepanjang lebih kurang 100 meter terlihat berwibawa ya. Tembok ini membentang mulai dari teras ketiga sampai kelima. Persis di sebelah tembok ini adalah sisa-sisa dari jalan kuno situs liangan yang membentang sepanjang 150 meter. Beberapa sumber menyebutkan tembok ini berfungsi sebagai pagar. Arsitekturnya indah banget kan guys? Oke, itu tadi bagian-bagian dari denah layout Situs Liangan. Eskavasi yang dilakukan oleh Balai Palestari Cagar Budaya, Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 menunjukkan temuan-temuan terbaru. Potensi wisata sejarah juga dilirik dan kawasan cagar budaya Situs Liangan termasuk kawasan pengembangan pariwisata kabupaten dan otomatis tercatat pada rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten Temanggung yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Kita doakan saja, semoga temuan-temuan terbaru nanti akan semakin membuka tabir misteri dari Situs Liangan ya guys dan semakin menambah cinta kita pada sejarah negeri tercinta Indonesia. Nah guys, jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke temen kamu ya dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel Youtube kami. Salam Rahayu, Salam Gabin Meluaskan Perspektif Adventure Terima kasih telah menonton!